18 Maret 2020, hari Rabu, hari Raya Rindu, harinya Mata Najwa. Hari ini saya akan ke Studio Trans 7 untuk live Mata Najwa jam 8 malam nanti. Sesuatu yang tidak bisa diwakilkan, tidak juga bisa dilakukan di rumah aja. Tapi sejak awal, tim Mata Najwa berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan rambu-rambu social distancing di Studio Mata Najwa. Yang pertama, nanti malam live Mata Najwa akan dilangsungkan tanpa penonton sama sekali. Biasanya, minimal ada sekitar 500 orang yang datang dari berbagai daerah. Mereka mendaftar untuk menonton Mata Najwa langsung ke Studio. Tapi malam ini akan berlangsung tanpa penonton. Yang kedua, narasumber yang kami undang, kami usahakan semuanya akan berada di tempat masing-masing. Saya akan berbincang dengan tamu-tamu saya lewat teknologi jarak jauh, sehingga mereka tidak perlu datang ke Studio. Yang ketiga, kru Trans7, kru Narasi TV, tim Mata Najwa yang memang harus ada di studio untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing, akan melewati pemeriksaan suhu tubuh dan kemudian juga akan kami bagikan hand sanitizer. Sesuatu yang sebetulnya sudah kami lakukan sejak dua minggu yang lalu, ketika Mata Najwa juga membahas soal corona dan masih dipenuhi dengan ratusan penonton. Dan malam ini, Tema Mata Najwa masih soal penanggulangan virus corona, karena kita tahu kemarin status kedaruratan baru diperpanjang, karena hasil temuan, hasil laporan, virus ini semakin menyebar ke berbagai daerah. Kita akan bicara apa saja kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara untuk bisa mengurangi peredaran COVID-19 ini. Kita juga akan membandingkan apa yang dilakukan di negara lain. Kemarin Malaysia sudah memperlakukan lockdown, Filipina sudah sebelumnya lagi. Kita akan bicara apa konsekuensinya jika memang itu dilakukan dan mungkinkah itu diterapkan di Indonesia. Oke, sekarang saya akan ngecek persiapan teman-teman untuk live Mata Najwa nanti malam. Teman-teman dari tadi sudah rapat lewat aplikasi Zoom dan kita akan cek bagaimana persiapannya untuk nanti malam. Hai guys. Hai mbak. Selamat malam. Oke, lengkap semua ya. Aku hitung dulu. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, seng. Oke, ya lumayan lengkap, sudah ada semua. Aku mau cek ini dong, update soal narasumber dong. Han, narasumber aman nggak nanti malam? Ya, sejauh ini semua narasumber masih on schedule. Kita juga sudah bagi tim. Nanti karena semua narasumber akan berada di luar studio, jadi tim akan disiapkan untuk pengawalnya juga secara remote. Jadi nanti masing-masing akan memastikan di waktu yang sudah ditentukan, narasumber bisa siap di depan kamera. Oke, alat-alat untuk live-nya, Gus Riff? Aman ya, Gus? Sejauh ini, Trans7 sudah mempersiapkan berbagai macam varian alat. Jadi dari mulai mobile satelit, kita sudah siapkan, kemudian ada skype, nanti juga bisa lewat telepon, mbak, like by phone. Jadi berbagai macam cara juga kita lakukan secara teknis, karena konsumen kita kan sama-sama, yaitu bagaimana caranya membuat syarat dengan tiap orang, tapi bukan berarti informasi itu akan bisa terputus. Jadi kita sudah siapkan segala teknis untuk support live kita malam ini, mbak. Oke, sip kalau gitu. Aku siap-siap, kita ketemu di studio ya. Iya, mbak. Oke, thank you. Thank you, guys. Oke. Oke, itu persiapan terakhir. Kita akan ketemu malam ini. Saya di studio. Teman-teman, nontonnya di rumah aja ya. See you guys tonight. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.